Jawa'ah, oh jawa'ah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Yerroh Bidah Alamin, Jawa'ah Islami Tindai, dan Rahmatya Allah, kembali lagi di Islami Tindai, buat anda yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema, bolehkah sholat beda mazhab? Nah ini ada tadi, ada pertanyaan sebelum iklan ya, sama guru kita Habib Muhammad Syahab. Ini apa bener nih, Bip, nih ketika kita sholat, orang ini kalau bisa sholat itu yang sama mazhabnya. Karena kalau misalnya gak sama, takutnya sholatnya ada yang bilang gak sah lah gitu kan, seandainya ada juga beberapa kasus contoh yang bilang, yang lain mas apa jangan sholat nih, atau mungkin bilang, oh dibeda aliran, jadi jauh-jauh, jadi kayaknya kok kita malah jadi kayak apa ya, gak jadi satu kesatuan gitu loh, Bip, ini penjelasannya, seperti tadi ada yang gak ikut sholat subuh ya. Oh iya, baik artinya begini, makanya, punya hukum, orang itu kenapa tidak boleh semaunya pindah mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini seenaknya, karena setiap mazhab punya hukum. Kalau ditanyakan boleh atau tidak, mungkin pertanyaannya bermakmum, berjamaah dengan imam yang berbeda mazhab dengan kita. Semua ini ada empat aqwal, artinya ada empat pendapat, dan ini semua tertulis dalam kitab muhazzab. Pertama, dalam imam Nawawi mengutipkan bagaimana hukumnya ketika ma'mum berbeda dengan imam mazhabnya. Pendapat yang pertama, makalahul kafal, namanya kafal, imam kafal, itu beliau mengatakan pendapat yang pertama, ini sangat menggampangkan kita, beliau mengatakan yasihu mutlaqan, artinya sah secara mutlak. Apapun mazhab imamnya, apapun mazhab ma'mum-makmumnya, maka hukumnya sah secara mutlak. Ini pendapat yang pertama, kalau kita katakan boleh tidak diikuti, boleh, kan boleh. Kemudian pendapat yang kedua apa? Mengatakan pendapat yang kedua, la yasihu mutlaqan. Pendapat yang kedua, tidak sah secara mutlak. Contohnya tadi sudah dibahas sama guru-guru kita, artinya dalam mazhab imam syafi'i, contohnya wajib pakai bismillah. Dalam mazhab imam hanafi, mereka tidak wajib baca bismillah, bahkan terkadang tidak baca sama sekali. Ketika diyakini dia tidak baca, maka yang bermazhab kepada imam syafi'i, maka la yasihu mutlaqan. Ini pendapat yang kedua, kalau pendapat yang pertama tadi, sah secara mutlak. Jadi pendengar tidak usah repot, oh nanti rusuh, musallah apa segala macam, tidak usah rusuh. Artinya semua ada hukumnya. Kemudian pendapat yang ketiga, dilihat dulu apabila dia imam itu berbeda mazhab kepada kita. Kemudian kita yakini dia membaca apa yang menjadi sahnya sholat mazhabnya si ma'mum, itu sah hukumnya. Kemudian walaupun beda mazhab, tapi kalau kita ragu ada keraguan, ada keraguan, baca atau tidak. Ini tadi gak kedengeran nih bismillahnya, baca atau tidak, maka hukumnya tidak sah. Karena ada keraguan. Karena ragu, kita sejadi makmum ragu. Ini baca atau tidak nih, maka tidak sah. Kemudian kalau pendapat yang keempat ini arjah. Apa arjah? Pendapat yang lebih kuat dari pendapat-pendapat yang tiga ini. Apa? Pendapat yang mawarzi ini mengatakan dalam kitab muhazhab itu, apabila kita yakin imam yang berbeda mazhab kepada kita tidak membaca sesuatu yang menjadi kesahan mazhab si ma'mum, maka tidak sah. Tapi kalau ragu sah, ini lebih gampang. Kalau kan tadi yang di atas tidak membaca. Kalau yakin tidak membaca, tidak sah. Kalau yang atas tadi yang ketiga, kalau dia ragu tidak sah. Yang keempat, lebih rojih dan lebih menggampang lagi. Kalau masih ragu-ragu, sah atau tidak, maka hukumnya sah. Dia baca bismillah atau tidak tadi. Masa ragu, seperti tidak mendengar, maka dihukumkan sah. Jadi bisa, mana yang benar? Empat akwal ini semuanya benar. Seperti kita sholat subhanallah, kita sholat ketika kita haji, atau kita sholat ketika kita umrah. Mungkin imamnya berbeda mazhab kepada kita. Tidak membaca bismillah misalnya, bagaimana? Maka kita pakai boleh yang pertama dan boleh yang keempat. Masya Allah. Ya jadi gak usah juga jadi berantem juga. Tidak usah sampai diusil-usil, dicuci-cuci, gak perlu. Betul. Jazakallah khairan khairan bi, penjelasannya menenangkan hati banget nih, Masya Allah.